Untuk menjebol si Gibran tolon itu Inna lilahi wa inna ilaihi roji un Pak Amin Rais Coba kepala kamu sendiri itu dijebol Coba isinya apa coba Fufufafa adalah pintu untuk memazulkan Gibran Ini kalau lo siap mendengarkan penjelasan gue 3 menit Lo bisa lanjutkan dan tinggalkan komentar Tapi kalau lo gak kuat lo skip aja Jadi gini Kami menolak pelantikan Gibran Dan hati-hati juga buat Pak Prabowo Subianto Kau akan dibunuh oleh pasukan pupupapa itu sendiri Dari dulu saya memahami sejarah bangsa Indonesia Dari dulu kita selalu diadu dombang Dan waktu tahun 2019 Pak Jokowi tergerak hatinya Dan saya tergerak hatinya Kita tidak mau diadu dombang Karena Pak Jokowi itu orang Indonesia Tau gak yang banyak takut Banyak takut Yang banyak takut gue jadi presiden tau gak siapa Itu bangkir-bangkir itu Ya baik Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Nah disini menarik ya guys Pak Prabowo ini sudah tahu ya kan Siapa-siapa yang tidak suka melihat Pak Prabowo menjadi presiden Waduh mantap Dan Pak Prabowo tidak mau mendengar fitnah-fitnah Ataupun isu-isu tentang pupupapa Pak Prabowo tidak mau dipecah belah Oke langsung saja ini dia Kita simak video pernyataan Pak Prabowo Dan ada juga netizen yang menanggapi tentang Amin Rais Lanjut Untuk menjebol si Gibran tolong itu Inna lillahi wa inna ilaihi Ini salah satu ya yang tadi Amin Rais Apa itu artinya guys Tidak pantas buat panutan Tidak pantas buat panutan kamu itu Dengan MBLM Profesor Doktor Apa itu artinya guys Kenapa kamu selalu benci dengan keluarganya Pak Jokowi Wow marah ya mbak-mbak kita ini marah Kenapa kamu kok menebar kebencian terus Itu enggak baik Tahu enggak Kamu sudah tua Hidup kamu tinggal sejengkal dicutek Tik dek lekep Paham Tiket Swargoki alat larang loh Kamu tinggal sejengkal Tapi ucapanmu selalu membuat sakit orang Paham Itu nanti kalau kamu sudah enggak ada Mulut kamu penuh dengan belantung Dan kamu enggak pantas buat panutan Dengan ucapanmu yang kotor Menjijikan Menghina orang Paham Koreksi diri sendiri Jangan ngoreksi pribadi ni Wong Lio Kalau memang kamu baik Kenapa rakyat Indonesia enggak memilih kamu Itu aja loh Enggak usah menebar kebencian Kamu tuh tinggal sejengkal Sudah tua Toba to Ojo enggak Cerai Ya iya Marah ya Jegumbu Provokator setua ikiya Fufufufapa adalah pintu Ya Kalau kita buka tiktok terus muncul Ya Amir Rais Waduh Kata-katanya ya kan Fufufapa terus yang digoreng Gibran aja ya Waduh Keluarga Pak Jokowi saja Itu aja ya Oke nih soal Fufufapa Coba kita dengar dulu Untuk memazulkan Gibran Ini kalau lo siap mendengarkan penjelasan gue 3 menit Lo bisa lanjutkan dan tinggalkan komentar ya Tapi kalau lo enggak kuat Lo skip aja Jadi gini Kalau Fufufapa adalah pintu Untuk memazulkan Gibran Lo baca dulu Capsen gue itu Syarat-syarat untuk memazulkan Presiden atau wagi Presiden Berat geng Berat geng Udah bacot orang yang menciptakan isu ini Kan isunya itu berbarengan ya Untuk mengorek jejak digital Pramono Anum RK Dan Fufufapa Tapi kenapa yang urusan Pramono dan RK Berhenti Tapi Fufufapa Terus meluap dan menguat Iya Kalau alasan pansos Pasti dia ngamuk nanti Karena hanya Fufufapa Yang punya magnet kuat Untuk dibahas Kita tuh paling seneng Kalau ngomongin Islam Kalau ngomongin peradaban Seolah-olah kita tuh paling suci Eh geng Kalau terjadi pemazulan itu Syaratnya harus diusulkan oleh DPR Lo kira DPR ini dikuasai oleh siapa? Kalau gue liat dari 3 kali Prabowo kalah dalam Pilpres Gue kenali Prabowo ini Sebagai orang satria Bukan pengkhianat Kita tau lah ya Kemenangan Prabowo Salah satunya juga adalah Sumbangsi dari Dukungan oleh kelompok-kelompok Pro Jokowi Iya benar Jadi goal diantaranya adalah Termasuk kita ya Membuat hubungan Seolah-olah Prabowo dan Jokowi itu retak Ya dengan isu-isu seperti ini Lu kalau gak bisa bikin isu Ya coba konsultasi dululah Puji dulu di kelompok kecil lu Sebelum dilempar ke publik Kelompok kecil Kalau kayak gini kan ketawa Siapa yang pengen apa Nah Iya benar Pokoknya lu jangan berlagu Lebih banyak dicari daripada lu Nah ini kelompok kecilnya ini Ini kelompok kecilnya ini Hah Pupu Papa Itu aja senjata kalian ya kan Cina Warga negara asing kerja Masuk Cina Yang Arab Masuk Kalian diam aja ya kan Hah Siap mendukung Pak Prabowo Jika Pak Prabowo Gak dilaha Jika Gibran Tidak dilantik ya Aduh Gak usah dukung Udah Udah cukup kita aja lah Yang dukung Ngapain Udah Mingrat aja lah ya Kalau boleh Gak Gak butuh kalian ya kan Pak Prabowo Negara akan rusak dipimpin pemuda Yaitu itu Menghina nabi kami Doyan Hah Segalanya ruksak negara ini Allah Aduh Ini pemikirannya Dari dulu saya mengahami Sejarah bangsa Indonesia Dengar nih Pak Prabowo Kita selalu diadu domba Dan waktu tahun 2019 Pak Jokowi tergerak hatinya Dan saya tergerak hatinya Kita tidak mau diadu domba Karena Pak Jokowi itu orang Indonesia Tuh denger Hati saya Instinkt saya mengatakan Pak Jokowi waktu itu Orang merah putih Cinta Indonesia Cinta rakyat Kenapa saya harus diadu domba Dengan orang yang sama-sama cinta Indonesia Iya Benar Saya tidak mau diadu domba Itu beliau ajak saya Saya katakan Ya saya bergabung Dan kita bersatu Dan Indonesia tenang Dan Indonesia kuat Dan Indonesia tidak mau Diadu domba lagi Wah Keren Setiap 5 tahun Pasti Ada Kekuatan-kekuatan Negara-negara Yang selalu Menunggu Dan berharap Dan berjuang Indonesia rusuk Nah Ini sejarah Saudara-saudara sekalian Saya Tidak Mengajarkan Kita Untuk Benci Bangsa lain Tau gak Banyak takut Yang banyak takut Gue jadi presiden Tau gak siapa Itu Bangkir-bangkir itu Kalian tahu Bangkir-bangkir itu Oke Bangkir-bangkir-bangkir Bangkir-bangkir Kita Kita Minta kredit Susahnya Bukan main Benci General Let General Jelek-jelek Gini Mantan Pang Kosrat Mantan Dan Jane Kopassus Bintangnya Seabrek Seabrek begitu pensiun minta kredit ke bank gak laku itu bintang-bintang lucu ya jadi sama saya gak usah banyak laga kau benar jangan usah gak usah banyak laga wow keren ya guys pernyataan Pak Prabowo sentir para bangkir-bangkir ya kadang tahu sendirilah siapa sih yang dimaksud Pak Prabowo ya pastilah kelompok-kelompok yang selalu memecah belah bangsa ini yang suka mencaci magi presiden bangkir-bangkir itu Roki Gerung, Repri Haro, Cahit Didu dan banyak lagi yang kelompok-kelompok yang selalu demo-demo aduh keren lah ya Pak Prabowo kok lucu ya Pak Prabowo aku suka sekali cara berpindah tuh Pak Prabowo ya kan nah guys jadi sebentar lagi nih tanggal 20 Oktober ini ya yang sabar ya sudah mau digantikan oleh orang yang tegas mantap ya kemarin-kemarin yang sekarang-sekarang ini masih lah mungkin kalian bisa mencaci magi presiden tetapi berbeda dengan Pak Prabowo nantinya ya kan guys siap-siap lah kalian ya kan berani gak ya kan kalian mencaci magi ngatain Pak presiden kita bajingan tolol ya kan berani gak ya kita akan dengar ya Roki Gerung ngomong seperti itu berani gak ya kan dan Amir Rais ya iyalah ya kan Amir Rais ini katal kepala gue kalau ngomongin Amir Rais karena gak taubat-taubat ya manusia yang satu ini udah tua ya kan seharusnya udah berbanyak ibadah ya gak usah urus soal politik lagi ya kan berbanyak ibadah ya kan terus karena ya tahu umur lah memang lah ya kan Indonesia ini kalau benar-benar melihat Amir Rais ini orang yang bagus ya kan pastilah rakyat juga akan merekomendasikan Amir Rais untuk jadi calon-calon wakil presiden ataupun presiden juga ya kan tapi ini gak ya aduh parah ya kan eh para bangkir-bangkir segera tobat lah ya kan karena Pak Prabowo segera dilantik masalah pupu papa waduh basi udah ya kan udah gak mampu lah kalian melawan Mas Gibran gak mampu sampai sekarang kalian lihat pupu papa yang kalian serang ya kan sampai sekarang sedikit demi sedikit sudah mau lenyap ini pupu papa oke guys apa tanggapan kalian tentang pita itu Pak Prabowo tentang bangkir-bangkir yang dimaksud Pak Prabowo silahkan komen menurut kalian bangkir siapa yang bangkir yang dimaksud Pak Prabowo itu siapa yang paling bangkir ya kan silahkan komen di bawah dan sekian dan sekian terima kasih Assalamualaikum Wr Wb bye aduh bangkir-bangkir selamat menikmati terima kasih